Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir, didampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menyampaikan tiga pesan yang disampaikan IMF. Erick mengatakan, IMF meyakinkan bahwa Indonesia tak berada dalam jurang krisis. Sebelumnya, Direktur Pelaksana Dana Monater Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva, melakukan kunjungan ke Indonesia di Sarinah, Jakarta pada minggu 17 Juli 2022. Dalam kunjungan Georgieva ke Indonesia itu, dia juga sempat mengatakan bahwa Indonesia sudah maju ke arah yang baik dengan memiliki fondasi ekonomi yang kuat dengan kemajuan pembangunan dan pemberdayaan kepada UMKM. Meski begitu, Erick berharap kondisi ini tak menurunkan kewaspadaan Indonesia. Selain itu, Erick juga mengatakan Georgieva mengaku kagum pada upaya Indonesia memperkuat ekosistem ekonomi seperti di Sarinah. Terima kasih telah menonton!